Saat hadir sebagai narasumber dalam program KKND Double Check, pimpinan produk pesantren Al-Zaitun, Abdus Salam R. Panji Gumilang, menuding MUI ingin memisahkan dirinya dengan produk pesantren Al-Zaitun, kemudian mengambil alihnya. Berikut pernyataan dari Panji Gumilang selengkapnya. Lembaga yang ngoceh di Jakarta itu juga mengatakan, pendidikannya benar, pimpinannya yang tidak benar katanya. Logik juga tidak terima. Logika sehat tidak terima. AS Panji Gumilang dengan Al-Zaitun, gula dan rasa manisnya, atau garam dan rasa asinnya, tidak bisa dipisahkan. Kalau Panji Gumilang itu mempunyai program gelap, yang menurut sampean tadi di bawah tanah, hari-hari di atas tanah, terus bergerak, inilah dalam rangka mau menghancurkan pendidikan bangsa ini. Sudahpun belum bisa membangun tempat pendidikan seperti ini, kemudian menginginkan punya seperti ini, kemudian menyarankan untuk dipisahkan antara pimpinan dan proyeknya, nanti dikuasai dengan mudah. Tidak begitu, mas, di negara Republik Indonesia ini, yang punya Undang-Undang Dasar 45 ini, punya Dasar Pancasila ini, tidak seperti itu. Yang fair saja, ayo kita bangun lagi.